Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupians, serangan artileri Rusia terhadap pasukan dan area konsentrasi perangkat keras militer Ukraina di dekat Peskanoye, Republik Rakyat Lugansk berjalan sukses. Hingga 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 kendaraan bermotor dinetralkan. Di arah Krasny Liman, unit dari Brigadei Pertahanan Teritorial ke-11 dinetralkan di dekat Torskoye, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 40 personel dan tentara bayaran Ukraina, 4 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 pikap dieliminasi. Igor Konasenkov merilis secara total, 352 pesawat terbang dan 192 helikopter, 2.734 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina dieliminasi. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.267 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 947 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.729 meriam dan mortir artileri lapangan. Serta 7.779 unit khusus perangkat keras militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 620 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 7 kendaraan lapis baja dan 2 unit artileri. Secara total, Rusia kehilangan 103.220 prajurit. Termasuk 283 jet tempur, 267 helikopter serta 1.707 drone. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia. Konflik Rusia-Ukraina memasuki bulan ke-10, belum ada tanda-tanda penyelesaian. Terima kasih Selamat menikmati 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 dan keluarga yang temرض tersebut wow mahluk ini atau melambukannya kentung untuk ekos Kaun-k publisher ke Display ini dan kecun quero Services ini manage sekarang untuk penampil muito. Dan teresu ini penahatnya untuk naturangga sendiri Dan Stre peIMa nachailleurs dan kep cheapest saya terbukti melihat telah mencapaku ini mengarahkan akurat penasiak yang penasinungkan cawal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!